Hari ini, pemerintah kota Sorong melepas 13 atlet tenis meja dan seorang pendamping yang akan berangkat ke Manado dalam rangka mengikuti kejuaraan nasional tenis meja kelompok umur tahun 2022. Ramses Malibela selaku sekretaris Kadispora Kota Sorong, hadir mewakili pejabat wali kota Sorong dan melepas para atlet. Pada kegiatan tersebut, secara simbolis dilakukan penyerahan peralatan tenis meja kepada Pengurus Persatuan Tenis Meja Seluruh Indonesia atau PT MSI Kota Sorong. Kota Sorong mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tinggi kepada Persatuan Tenis Meja Seluruh Indonesia, PT MSI Kota Sorong. Yang telah berhasil memberikan pimpinan tenis meja yang akan memberikan ke tingkat kejunas dengan membawa keterwakilan yang merupakan adik-adik terbaik Kota Sorong. Untuk bersaing bersama daerah lainnya pada kejunas kelompok umur di Manado, Sulawesi, Jika. Para atlet-atlet. Kota Sorong agar dapat membawa pulang piala juara umur dan dapat juga melibukkan kemampuannya pada ajak-ajak dan selainnya. Saya ingin berpesan kepada atlet-atlet yang akan mengikuti kejuaraan nasional kelompok umur di Manado nanti. Agar tetap menjaga kekumpakan, kesehatan, secang, dan rindu tinggi, sportifitas, dan tentunya termasuk menjaga nama baik Kota Sorong ini. Kita kita ikuti kesempatan. Dapatkan kekumpulan suruh dius dan agar mati FD. Tahun 2002. Yang dikaiti sulut sebagai tuan rumah. Kepuatan tim dari tingkat pemula sampai dengan junior, kepuatannya sudah merata. Kita berharap dengan bulan-bulan ini kita bermotivasi dengan pemerintah-pemerintah. Dari pemula, junior, kadet, sama kita putri ada satu juga senior. Akhirnya semua 213. Pendamping ada asisten agar Pak Tony Kabangan. Ini kan video nasional. Kurang lebih informasi kemarin saya dapat bahwa ada 28 provinsi yang itu. Jadi kita belum bisa spekulasi masalah target, namun anak-anak ini yang penting bisa termotivasi dengan mereka bisa keluar. Awalnya kita sudah minta petunjuk dari provinsi, namun tidak ada respon. Sehingga saya bersama dengan tiap orang tua atlet yang ada di Kota Sorong, ambil keputusan anak-anak harus ikuti bertanding, sekalipun dengan dia sendiri. Saya berharap, ya dikurungan dua ya terlebih bagi para tiap orang tua, bahkan masyarakat yang ada di Kota Sorong. Sebenarnya dengan dua, dan duanya juga agaknya bisa sukses, meraih kemenangan dengan hasil yang menguaskan. Terima kasih telah menonton!